Ini adalah nasihat, kalau anda ingin mengangkat seorang anak hendaknya yang anak itu tidak bermasalah dengan anda di dalam kemahruman anda suami istri, jika anda ingin memungut anak laki-laki maka hendaknya anak laki-laki itu adalah yang mahrum dengan istri anda mungkin dia kemonakan anda, sehingga mengambil anak laki-laki keponakan daripada istri anda sehingga sampai kapanpun sang anak itu dengan istri anda adalah mahrum karena keponakannya, jika yang akan anda pungut adalah anak perempuan maka ambillah anak perempuan itu dari keponakan suami karena dia adalah perempuan, dengan sang suami adalah aman ini adalah untuk menjaga kesinambungannya nanti kalau ternyata anda tidak mendapatkan seperti yang kami sebutkan tadi maka anda boleh mengambil anaknya orang lain untuk menemani masa kecil anda jika ternyata dia seorang perempuan, maka anda sebagai seorang bapak, seorang laki-laki waspada, anda bukan mahrum dengan dia harus ada batasan-batasannya kemudian setelah itu, apalagi dia sudah mulai haddus syahwah tubuhnya sudah tubuh yang tampak sempurna sebagai seorang wanita bukan sebagai anak-anak lagi maka sang bapak yang mengangkat bapak yang merawat tadi sudah mulai waspada tidak boleh melihat auratnya, tidak boleh melihat rambutnya kemudian setelah itu dididik dengan besar sekolahkan dipondokkan sampai menjadi alim harus seperti itu harus ada berpikir masa depan tentang kemahruman atau ini tadi yang keempat disusui yang menyusui adalah istri anda menyusui dengan lima kali susuan sekali susuan dia noleh, sudah puas balik lagi, noleh lagi, balik lagi mulai selesai, suka-suka dia sampai lima kali susuan dan catatan yang kedua adalah bayinya itu di bawah dua tahun waktu diambil kalau sudah memenuhi dua syarat ini anda biasanya kami tambahkan syarat yang ketiga adalah susu diambil waktu sang ibu masih hidup jadi kalau bayi yang mati tidak bisa menyusui masih hidup artinya apa? ini agar dikembangkan kepada pemahaman tentang bahan susu sehingga dalam syarat yang kami hadirkan biasanya ditemukan dan kita fikir adalah dua lalu kita tambah satu adalah susu diambil saat ibunya hidup artinya kalau ada orang susunya seorang ibu lagi diambil susunya taruh ada beberapa botol tak taunya dia meninggal dunia maka susu ini kok diminum oleh anak-anak bayi yang lainnya maka bayi itu pun menjadi anak susuan biarpun ibunya sudah meninggal karena waktu mengambilnya adalah masih hidup makanya bang-bang susu yang selama ini lihat, diperhatikan di negeri-negeri maju karena mereka adalah sadar betul bahwasannya asih, cipta asih buatan dari Allah ini istimewa untuk demi kekebalan sang anak di negeri-negeri maju itu adalah banyak dijual seperti itu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati